Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teori faktor yang didasarkan pada biologis eseng eseng itu sendiri adalah tokoh yang mengembangkan teori faktor oke semoga teman teman semua dalam keadaan sehat walafiat di kediamannya masing masing beserta keluarga dan apabila sedang mengalami musibah semoga musibahnya bisa segera terselesaikan dan kembali sehat secara fisik dan mental seperti itu oke kita akan membahas lebih banyak atau padat dan singkat mengenai teori faktor tokohnya yaitu eseng seperti itu nah pertama-tama kita akan bahas mengenai gambaran umum mengenai teori sifat yang didasarkan pada biologis seperti itu perlu difahami eseng menitik tekankan bahwa perbedaan individual dalam kepribadian manusia adalah aspek biologis yaitu pada aspek biologisnya bukan pada atau bukan hanya dari ke psikologisnya terutama dari kepribadiannya jadi titik tekan dari teorinya eseng itu adalah aspek biologis seperti itu artinya perbedaan genetik menyebabkan perbedaan struktural pada sistem saraf pusat termasuk struktur oktak hormon serta neurotransmitter dan perbedaan struktural ini dalam biologi menyebabkan perbedaan pada tiga faktor kepribadian yaitu ekstraversi neurotisme dan psikotik yang ini nanti kita akan bahas lebih banyak selanjutnya seperti itu bukti dasarnya apa nah bukti dasarnya yaitu adanya penelitian tentang temperamen genetik perilaku dan pengukuran terkait otak seperti itu nah menurut eseng sendiri temperamen merupakan kecenderungan biologis untuk berperilaku dalam cara tertentu di masa awal kehidupannya seperti itu yang kedua ada bagaimana faktor keturunan mempengaruhi perilaku dan kepribadian sekolah menggunakan ilmu genetik untuk perilaku atau penelima tentang peran keturunan dalam perilaku seperti itu yang mana bahwa perilaku itu sendiri menurut eseng itu di apa namanya didasarkan kalau dipengaruhi oleh faktor genetik baik dari ayah atau ibunya sebagai orang tua ketiga aspek biologis keperibadian disini dengan menggunakan teknik pencitraan otak ini jadi dua bentuk yang paling umum adalah elektro elektroencephal lography dan fungsional magnetic resonance imaging atau EEG sama FMRI seperti itu jadi ada alat untuk merekam aktivitas otak seperti itu nah itu tadi gambaran umum mengenai teorinya eseng seperti itu untuk biografinya sendiri perlu difahami eseng itu lahir di Berlin pada tanggal 4 Maret 1916 dia merupakan anak tunggal dari suatu keluarga yang berkecimpung dalam dunia piter nah teman-teman atau pemiksa atau penikmat video ini bisa mempelajari lebih banyak mengenai biografi dari eseng di dalam bukunya face and face yaitu buku teori keperibadian kalau versi bahasa indonesianya buku 2 seperti itu oke selanjutnya kriteria dalam mengidentifikasi faktor yang pertama yaitu bukti psikometrik untuk eksistensi faktor harus ditentukan seperti itu jadi faktor harus reliable dan dapat direplikasi kedua faktor harus punya sifat kewarisan dan harus sesuai dengan model genetis yang sudah dikenal sebelumnya jadi genetik yang sebenarnya kita miliki itu tidak jauh dari genetik kedua orang tua kita seperti itu ketiga faktor harus masuk akal saat dipandang dari segi teoretis nah ini casing menggunakan metode deduktif seperti itu untuk melakukan investigasi dan yang terakhir faktor harus mempunyai relevansi sosial yaitu harus diunjukkan bahwa faktor yang didapatkan secara matematis harus mempunyai hubungan dengan variable sosial yang relevan seperti itu selanjutnya dimensi kepribadian sebagai yang tadi dibahas dalam gambaran umum teori eseng itu ada tiga dimensi kepribadian eseng yang pertama ekstraversi kemudian yang dua neoretisme yang ketiga psikotik ekstraversi itu merupakan apa ya ini ekstraversi itu adalah pasangan dari introversi seperti itu ini merupakan tipe umum dari kepribadian dan ini juga sudah dibahas dalam teorinya jung kal jung seperti itu nah orang-orang ekstraver itu dikatakan memiliki pandangan yang objektif dan tidak dipersonalisasikan mengenai dunia sebaliknya orang-orang introver secara esensial mempunyai pandangan yang subjektif dan terindividualisasi dalam melihat hal-hal dunia jadi bisa dibedakan ya kalau ekstraver kita memandang sesuatu itu secara objektif sesuatu yang sesuai dengan keadaan yang terjadi dan biasanya kalau objektif itu pandangan orang lain pun secara agak susah akan sama berbeda dengan introversi yang dia masuk kategori dia subjektif jadi pandangan dia yang menurut pribadi masing-masing bisa jadi berbeda padahal dalam hal pengamatan yang sama kalau karakteristiknya orang-orang extrovert itu kemampuan bersosialisasi dan sifat impulsif senang bercanda penuh gairah cepat dalam berpikir optimis serta sifat-sifat lain yang mengindikasikan orang-orang menghargai hubungan mereka dengan orang lain sedangkan introvert karakteristiknya adalah sebaliknya yaitu pendiam pasif tidak terlalu bersosialisasi hati-hati tertutup penuh perhatian pesimis damai tenang dan terkontrol perlu dipahami menurut Aisin sendiri perbedaan yang paling krusial antara ekstraversi dan introversi itu pada sifat dasar biologisnya dan genetiknya yang pertama kita akan membahas mengenai neurotisme nah neurotisme merupakan faktor yang mempunyai komponen hereditas yang kuat nah ini menurut Aisin ada bukti dari dasar genetis untuk sifat neurotik seperti kecemasan histeria dan gangguan obsesif nah orang-orang yang memiliki skor tinggi dalam hal neurotisme memiliki kecenderungan untuk bereaksi berlebihan secara emosional dan mempunyai kesulitan untuk kembali ke keadaan normal setelah terstimulasi emosionalnya secara emosional seperti itu oke saya lanjutkan ya psikotik sekarang psikotik kalau psikotik psikotik aja yang kelewatan ya kok sudah benar psikotik itu merupakan secara tidak langsung sebagai faktor independen kepribadian jadi eseng menjelaskan bahwa posisi ini posisi P itu adalah faktor yang bersifat bipolar dengan psikotik dalam satu kutub dan superego dalam kutub lainnya itu nah kecenderungannya orang dengan apa skor P yang tinggi itu biasanya egocentris dingin tidak mudah menyesuaikan diri impulsif pejam agresif curiga psikotik dan antisosial sebaliknya apabila nilainya rendah dia akan kecenderungan menulis sifat altruis mudah bersosialisasi berempati peduli kooperatif mudah menyesuaikan diri dan konvensional seperti itu tadi dikatakan apa namanya ada neurotis kemudian ekstraversi kemudian psikotik ekstraversi itu penamanya lawannya introversi neurotis itu lawannya stabilitas psikotik itu lawannya superego nah yang tadi dijelaskan itu ada skor tinggi nah itu artinya dalam hal ini ada apa namanya alat tes yang terstandar terstruktur dan sudah diakui untuk mengukur bagaimana keperibadian seseorang baik itu psikotiknya neurotisme atau ekstraversinya jadi untuk melihat keperibadian itu dengan menggunakan alat itu misalkan seperti itu nah inventory yang dimaksud itu adalah MPI Maudsley Personality Inventory nah ini dikembangkan oleh Eseng pada tahun 1959 terus Eseng sendiri juga mengembangkan alat tes EPI Eseng Personality Inventory nah ini untuk mengukur skala kebohongan seperti itu kemudian ada juga alat tes yang terselanjutnya itu Eseng Personality Visionary seperti itu nah itu tadi gambaran umum gambaran pembunasan singkat mengenai teorinya Eseng yaitu apa namanya teori faktor dimana keperibadian seseorang individu itu dipengaruhi dari segi genetiknya oke saya rasa cukup penjelasan mengenai Eseng teman-teman bisa mencari pemahaman dari bacaan atau jurnal atau buku atau apa namanya hal-hal lain yang berkaitan dengan teori biologi atau teori faktor dari Eseng itu sendiri saya rasa cukup untuk mencari hari ini saya mohon maaf kalau ada salah kata terima kasih akhir kata diri saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh